Hai ya masih ada hubungan anak sama ibu itu sudah saya bilang kan Maria sudah tahu kalau ada Maria sini saya tanya ke Maria aku temannya ada jadi anak-anak bisa saya tanya apa yang bisa dibikirkan payani Masa lu hilangin isi hubungan antara anak dan ibu ini saya bilang di Buka Bumi ini hanya isinya yang begitu jadi Maria lebih tahu lebih tahu baria karena Maria itu tahu seperti rumah saya lah Mas Bro datang eh payan saya punya berumahmu kan saya tahu kamu cuma disitu jenak terikat dengan disurga itu bayani ada berapa Tuhan sih disuruh nggak satu siapa itu ya Yesus itu Tuhan itu sendiri kayak Yesus kan ada fisiknya Bapak di tidak ada fisiknya duduk di sebelah kanan Bapak kan ada dua gimana itu di Indonesia jadi pusing ya maksudnya bagaimana Yesus Yesus duduk sebelah kanan Bapak Yesus punya fisik Bapak tidak berarti ada dua Tuhan tidak satu yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus ya Bapak Yesus sama seperti Mas Bro beda Pak ya nih gimana sih Bapak tidak punya fisik Yes punya fisik kan beda udah dia 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 itu dia itu tetap ya Tuhan Allah ya dia sendiri sudah Isa itu Yesus beda itu Bapak punya Bapak punya fisik Yesus tidak punya fisik jadi ada dua Tuhan di surga tidak ada karena dia terangkat ke surga sekarang begini sekarang begini logikan yang kita pakai Mas Bro dia terangkat ke surga ngapain ke surga bukan ke kuburan ke surga kan dia Iya Bapak dan Yesus terus di surga sama atau beda sama dia satu usah tidak ada yang beda dan yang dua Yesus punya Yesus punya fisik Bapak tidak punya fisik dia itu kan bisa ngalah bisa mau dia jadi pohon bisa mau jadi apa bisa semua bisa dia karena dia pencipta langit dan bumi ini terus roh kudus dimana roh kudus iya roh kudus tapi Maria bukan roh kudus Maria cuma untuk pinjam aja Maria sudah tahu Iya anaknya Maria tiga Bapak putra roh kudus itu ya Iya iya Pak sampian itu dipanggil anak-anak sampian itu Bapak Bapaknya ibunya sampian dipanggil sampian itu anak eh bisa dipanggil nama akan begitu tapi satu kalau kalau Yani Bang Yani berdoa berdoa kepada siapa ya kepada kepada Yesus lah juruselamat pencipta langit dan bumi begitu yang mengabulkan doa payani siapa Yesus karena dibilang ikutilah saya kalau terus bapaknya Yesus ngapain di surga ngapain Bapaknya Yesus nah ada bapaknya Yesus biaya dia lo yang mengutus Yesus ke bumi siapa kalau dia sendiri datang ke bumi ini melalui Anu Mariam jadi waktu Yes Tuhan turun surga kosong tidak dia juga disana dia kan dimana-mana ada Oh dia jadi anaknya Maria tetap ada di surga ada juga anaknya Maria lewat kandungan jadi anak Maria tempatnya banyak ya iya dia kan berkuasa di bumi dan akhirat jadi iya 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 hebat juga ya kalau iyalah hebat jadi kalau Yesus waktu di bumi dia berdoa berdoa kepada siapa itu dia contohin contohin itu Oh iya cara berdoa ini lo cara saya menyebaikan firman begitu ya contohin berdoa kepada siapa loh nanti iya kan kalau dia sudah terangkat ke surga orang berdoa begitu demikian itu yang musuhnya isi doanya Yesus apa isi doanya dia akan saya ulangi lagi ya dari awalnya lagi dia itu kan dirahirkan sebagai manusia jadi mencetokkan Oh ini lo berdoa begini kepada Bapak di surga jadi panas kepala aku ini Pak Yani tuh panas banget ya saya aja menjelaskan sesuai kepercanaan saya karena begini loh mas bro Oh mas bro saya gimana 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 wana melalang buana kesana kemari dan saya melihat dan bergaul mau dia Hindu mau dia Islam mau dia agama anak punya agama saya bergaul sekarang begini mas bro agama sedangkan orang sesama agama berbeda sudah contoh si teman saya yang satu ini sama-sama Islam yang itu Islam berdebat dia saya yang bingung saya bilang loh sampian ini apalagi berdebat dengan agama lain ini boleh enggak saya diganti sejarah saya mau kompres kepalaku dulu Pak Yani diganti sebentar sama Banyu tak boleh ya saya masih tetap tenang ini mas bro karena saya berbicara sesuai yang kepercanaan saya kalau sampai mau tapi kepalamu belum panas kan tidak tidak masih masih aman aman mas bro ya terkendali ya iyalah oke terkendali ilmu tingkat tinggi saya ini kan bukan saya bilang kesehatan pintar karena tidak ada orang manusia pintar saya bilang pintar dan salah juga cuma saya berani saya berani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya bagaimana kedengeran jadi ini ada Pak Yani ini ilmunya tingkat tinggi ilmunya tingkat tinggi pasti karena dia lewati akal sehat di atasnya akal sehat kan di akalnya di atasnya akal sehat makanya ilmunya tinggi itu tingkat tinggi benar nggak benar sebegian iya betul anggap saja gitu oke kalau saudara masih normal saya pingin deteksi dulu siap apakah Oke apakah pencipta langit dan bumi itu bisa berhenti untuk menjadi pencipta alias menjadi makhluk tidak bisa berhenti berarti dia tidak bisa menjadi makhluk bisa ya bisa semua bisa kalau dia menjadi makhluk berarti dia berhenti menjadi Tuhan bisa semua dia sebagai baginya gimana 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 maksudnya gimana itu kalau Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan berarti Tuhan tidak bisa berhenti menjadi manusia Hai pokoknya segala bidang segala bisa dia mau dia menjadi manusia bisa tidak Tuhan bisa tidak Tuhan berhenti menjadi Tuhan tidak tidak pernah berhenti bisa tidak Hai maksudnya bisa tidak bagaimana saya kurang Pak kopi maksudnya ini apa maksudnya bisa tidak berhenti bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa berarti yang datang sebagai manusia itu siapa ya Tuhan eh mati meja tadi karena enggak pernah berhenti menjadi Tuhan tetapi ada yang datang sebagai manusia itu siapa ya Tuhan karena dia di bumi surga dengan bumi sama dia ya dia sudah di surga itu ke sini berarti kalau kalau dia datang sebagai manusia berarti berhenti menjadi Tuhan ya tuh nah ini sudah nanti saya jelaskan lanjut 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 nanti saya jelaskan lanjutnya eh eh saya jelaskan dulu iya iya cari akal-akalan dulu untuk untuk apa untuk ngibulin saya gitu lubang abang saya ini kan mengatakan ilmu abang ilmu tertinggi katanya itu saya saya tanya bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan saudara katakan tidak bisa lalu yang datang sebagai manusia itu siapa ya Tuhan katakan eh Tuhan berarti dia berhenti menjadi Tuhan pada saat dia menjadi manusia maka pada saat itu dia bukan Tuhan Oh dia roh-roh garu lagi gimana sih abang saya ini memang dia ruh dari dari surga daya saya 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 juga roh semua makhluk manusia itu juga roh makanya di dalam Zakaria 12 nomor 1 semua manusia itu adalah makhluk roh tapi tidak terangkut ke surga itu bedanya gimana cerit gimana ceritanya bang kita tidak bisa ke makanya saya bilang ilmu anda tinggi atau sebenarnya anda website ini tidak ada dikata gini loh saya kasih tahu sudah kan saya bilang apapun dia mau ke bumi seperti manusia dia tetap Tuhan karena Tuhan ada di segala macam-macam semua semua enggak ada mau di surga di bumi mau di jadi apa tetap di surga tidak kosong enggak permasalahannya bukan itu permasalahannya sekarang begini Bang bisa tidak Tuhan itu menciptakan seorang wanita hamil tanpa suami bisa nggak bisa bisa bisa-bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah bisa nggak bisa-bisa bisa terus kalau manusia bisa dicipta tanpa ayah status manusia tanpa ayah ini ciptaan atau pencipta Oh ya dia sudah punya dia ciptaan pencipta dia semua sudah situ terlalu lain-lain hai 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 Allah Allah wala dina amanu wama yah dauna illa anfusahum wama yah kurunan sudah tertulis juga berdemikinya sesungguhnya saudaraku ya nih saudara hanya menipu diri anda sendiri kata Alhamdulillah tidak menipu Sekarang saya ulang pertanyaannya bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah bisa kalau yang dicipta tanpa ayah ini pencipta atau ciptaan itu Hai mati aja pencipta menciptakan dirinya gitu loh iya dia kan banget bisa berbentuk pohon saya bilang Allah wabarakat ya Allah pada saat Tuhan menciptakan Tuhan statusnya Tuhan menciptakan ciptaan ciptaan ini ciptaan atau bukan ciptaan semua ciptaan dia diciptakan menjadi manusia menjadi manusia kan jadi kalau misalnya Ruh jadi jadi manusia dari tadi sudah bilang itu iya biasa dia seperti ini saya dengan oke Pem abang ini baik Bang jadi ada Tuhan menciptakan Tuhan gitu ya Tuhan menciptakan Tuhan loh dia kan sudah dia Ruh Tumar ya sudah tahu bahwa ada sesuatu manusia yang mah di yang lahir sebagai manusia yaitu juru selamat dari ia tahu iya kalau itu tahu kalau terkait dari surga 1 Korintus 1548 makhluk-makhluk alamiya sama dengan dia yang berasal dari debu tanah akan tetapi makhluk-makhluk surga sama dengan Yesus yang berasal dari surga berarti bukan cuman Yesus yang berasal dari surga bang 1 Korintus 1548 jadi ketika Tuhan menciptakan Tuhan pahamilah bahwa meskipun dilabel di Tuhan statusnya tetap ciptaan betul atau tidak dia akan datang saya sudah jelaskan tadi dalam sama Abang yang tadi dia akan datang ke sebagai manusia kali datang sebagai orang tidak oke tidak bisa melihat dia dia ini bukti ternyata yang dia yang saya bicarakan ini wujud nyata dia sebagai manusia Oke jadi Tuhan Anda datang sebagai manusia ya betul ketika dia datang sebagai manusia itu berarti dia datang sebagai makhluk betul atau tidak betul-betul berarti Yesus ini makhluk kan dia kan saya bilang makhluk tapi di dalam diri dia bagus dari surga oke oke berarti saudara sudah mengakui bahwasanya Yesus itu makhluk dengan demikian tidak salah ketika Bang Suma mengatakan Kristen sedunia menyembah makhluk betul makhluk atau tidak menyembah Tuhan tidak pernah menunjuk makhluk kita Tuhan 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 tadi yang datang sebagai manusia ini kan makhluk kan Yesus ini makhluk kan kan eh saya sudah jelaskan tadi dia datang ini sebelumnya justru karena penjelasan saudara tapi dia punya selebih penjelasan punya kelebihan dari iya sendiri ya dia Tuhan iya tapi yang jelas dia datang sebagai makhluk betul kalau dia datang sebagai Tuhan bagaimana ceritanya ini ya tidak mungkin tidak tidak mungkin Tuhan itu datang nggak mungkin karena Tuhan itu makhluk eh sorry karena Tuhan itu bukan makhluk yang datang itu adalah makhluk kalau Tuhan itu meliputi Bang meliputi segala aspek itu Tuhan begini makanya Tuhan itu maha tahu Tuhan itu maha melihat Tuhan itu maha mendengar jadi tidak perlu dia datang untuk melihat tidak perlu dia datang untuk mendengar tidak perlu dia datang untuk mengetahui itu baru Tuhan ini sekarang begini saudara aku begini sabar-sabar kalau Tuhan itu tidak datang ke atas muka bumi Apakah Tuhan itu tahu apa yang terjadi di atas muka bumi tahu atau tidak itu kan baik tahu ya tahu saya bilang tahu ya tahu tekan lalu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu loh biar saya mencontohkan manusia pada waktu itu bahwa inilah berbuat begini prakteknya jangan cuma teori kalau lu semua itu masukin ini begini jadi itu menjadi dengan orang mati dia mengajarkan ya 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 itu maksudnya ya 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 jadi orang bisa iya ya ini yang diajarkan sesungguh terus apa bedanya dengan krisna Oh itu enggak ingkarnasi Brahma bedanya apa saya enggak tahu itu yang yang saya tahu Yesus Tuhan itu aja jadi jadi kalau misalnya Yesus Oke jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak datang dalam rupa manusia jadi Tuhan itu enggak ada 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 semua jadi untuk apa dia datang kalau ternyata tanpa dia datang sebagai manusia Tuhan itu ada untuk apa dia datang sebagai manusia untuk apa mencontohkan untuk mencontohkan seperti kita ini saya apa sebelum melihat tidak percaya kan tidak mempercayai makanya di datang siapa bilang siapa bilang enggak percaya tanpa melihat tidak tidak percaya kebanyakan begitu itu tapi kalau sudah melihat oh iya bukannya kami kami umat Islam percaya bahwa Tuhan itu ada meski kami tidak pernah melihat wujudnya yaitu ke itu sudah akan berbeda saya bilang karena begini loh begini loh kalau ke langsung aula yang ke manusia tidak bisa makanya Aula itu menurunkan yaitu Isa sebagai manusia yang bisa manusia percaya Oh itu ada Tuhan sekalinya Oh itu ada Tuhan kalau jangankan kita manusia Nabi Musa aja cuma sinar aja dibisa lihat tidak bisa berwujud langsung dengan Tuhan karena itu kan Tuhan itu maha kuasa Nabi Musa aja sudah terus tidak bisa langsung melihat Tuhan apalagi kita manusia biasa makanya diturunkan Isa gitu loh saya iya masalahnya gini loh Bang kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat tapi faktanya di agama Anda Tuhan bisa dibunuh loh Oh bapak mendengar tadi nah benarkan nah dengar tadi ya berarti Bapak tidak dengar tadi yang sudah bicara di kayu salib Bapak tidak dengar Iya jadi yang mati di kayu salib ini siapa saya sudah jelaskan tadi Bapak tidak Bapak tidak dengar berarti masa saya ulangi yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia Tuhan Tuhan eh Tuhan berarti Tuhan Anda matikan beginilah dengar yang sejelasan Ya begini lo dengar ya ya dengar ya itu sudah hebatnya Tuhan kalau dia musnahkan pada waktu itu edek berburu di mana-mana hebatnya dibunuh setel padat denger dulu mak denger dulu susah kok hebat dibunuh bang loh kok ada Tuhan hebat dibunuh kebetulan hebatnya dengar dulu dengar dulu bisa dengarkah iya kalau dia begini lho Pak Bang Bang lah kalau memang banget ya untuk ambil saatnya dengar dulu aku ngomong iya dengar dulu iya dengar dulu kalau seandainya dia itu musnahkan manusia pada waktu itu kan bisa aja saya sudah bilang tadi cuma kalau dia musnahkan kurang lebih 11 12 dengan yang monafik itu yang burdhya masa dia Tuhan membunuh dia tentu jadi tidak boleh yang benar itu Tuhan yang dibunuh kalau dia tuh kalau dia buruk kalau dia buruk pada waktu itu yang turut dia yang MC ya dia sebenarnya teman juga berarti Oh itu maksudnya Tuhan tunjukkan contoh-contoh itu ilmunya dari mana Bang tuh ilmunya dari mana ilmunya dari memang dari dari memang apa Yesus sendiri hahaha ngerang bebas lu abangku ini ngerang lucu karangannya saya tidak keang-keang kalau nggak ada cara kalau bukan karangan pasti ada dalil pendukung dong bahwa Tuhan sengaja tidak membunuh yang membunuhnya eh eh gimana dengar dulu dengar dulu Iya saya dengar kan kan sudah saya coba coba simak dulu saya bicara dia kan disalib kan bisa aja dia kan berkuasa dia kan ini cerita yang diberikan yang berkuasa akan berkuasa di bumi dan akhirat ceritanya begitulah akan terus ini keperjaan saya terus ya dia bunuh juga padaku terus karena dia disiksa nya dia Oh kodoh kayak kita manusia biasa lah contoh lah eh aku sudah tahan aku kan jagoan akhirnya bunuh mereka apa-apa-apa beda sudah apa beda sudah Yesus dengan mereka itu kurang lebih sebelah-sebelah maksudnya berarti Yesus ini makanya diajarkan jangan membunuh karena dia berupa manusia pada waktu itu jangan menghakimi sesama manusia itu maksudnya dia tapi mereka tetap bunuh setelah dia mati apa yang terjadi nanti gempa bumi kubur-kuburan terbuka apa yang menurut Romawi percaya jangan dulu tentara Romawi percaya Oh betul ini anak sebut ini Tuhan iya iya jadi yang benar itu Tuhan enggak boleh membunuh manusia yang benar manusia membunuh Tuhan gitu disconnected ini akan manusia itu salib manusia Tuhan tadi katanya yang mati Tuhan yang mana yang benar ini tubuh tubuh roh-roh tubuh lagi eh maksudnya apa ini roh-roh gimana roh maksudnya Ruhu kalimatullah kalimatullah ya itu adalah sendiri ya itu jadi begini loh begini mau bagi saya dia sudah mengatakan dia Tuhan pada waktu diselipan dia bunuh Eh selesai sudah berarti berarti ajarannya Jaya bilang jangan membunuh jangan mengakimi sesama manusia berarti dia tim berarti dia inkar makanya dia rela mati baik-baik baik-baik coba abang duduk yang tenang dulu kita diskusi baik-baiknya segalian pinset bangpingset juga sekalian untuk korek kuping mana tuh abang enggak dengarkan perkataan saya mencoba tanya dulu banyak mati bahan sehat masih nyaman coba masih nyaman dia ambil sekali di bangli di lidi 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 ambil lidi juga sekalian ya lanjut powerbank yang saya ngambil bateri saya oper ya Abang sudah kenal saya sebelumnya Hai emangnya nih udah pernah kenal saya sebelumnya udah pernah dengar nama saya sebelumnya Bang suara mungkin naging saya nama saya udah berdengar Bang di rumah ini kan enggak soalnya banyak video 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 saya yang diputar di gereja tadi siang rusuk luk rusuli lubis juga eh pertontonkan video saya di depan gereja depan cumaatnya abang enggak kenal saya Bang video apa itu video saya video Oh belum kenal baiklah jadi gini apa namanya abang duduknya apa saya membunuh sesamanya manusia itu berarti melanggar perintah Tuhan betul ya betul sekali kalau melanggar perintah Tuhan dengan cara membunuh berarti orang itu orang itu kemudian mendapatkan dosa betul betul nah pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa menghapuskan dosa menghapuskan dosa karena dia ampuni orang itu itu yang hebatnya Tadi katanya abangku ini abangku tadi mengatakan membunuh itu adalah dosa maka muncul pertanyaan saya pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan dosa dihapuskan dosa dihapuskan karena Tuhan sungguh mengasihi manusia sudah jadi jadi setelah itu sudah yang berbuat begitu lagi maksudnya ya begitu namanya jadi boleh ya jadi boleh membunuh ya lo tidak boleh pada waktu itu aja setelah itu orang baru sadar begini loh gimana coba disimak saya bilangkan begini pada waktu itu Isa disalib Yesus disalib dia akan dibunuh itu kan setelah dia dibunuh kan baru sadar orang pada waktu itu Tentara Romawi mengatakan Oh inilah sungguh Tuhan karena pada waktu itu jadi gempa bumi Oh gitu loh dia baru sadar jadi setelah dia sadar seandainya dia anu pada waktu kalau sudah tahu yang ini akan jadi begini gempa bumi dan kubur-kuburan terbuka dia akan bunuh sebenarnya cuman namanya itu manusia saya bilang dia sampai egoisnya dia bunuh akhirnya akhirnya dia sadar karena orang berbuat begini contoh Bapak ini bunuh orang akhirnya sampai dipenjar Aduh sadar sudah menyesal menyesal begitu menyesal Iya ya jadi pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau penebusan dosa ya dia dia awalnya bunuh karena memang dia sudah buat dosa tapi ditemukan oleh tua loh deh loh loh aku bicara ini dan ketawa dulu Coba dengar dulu saya belum habis bicara memang betul dia berdosa cuma dosa loh dengar dulu memaafkan dia Yesus memaafkan dia karena itu hebatnya Yesus makanya saya percaya Tuhan sekalipun dia sudah Tuhan dia tidak berhak juga menghakiman seperti begitu contoh iya 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 manusia jangan melihat Oh dia sudah tinggi agamanya Oh sudah tinggi ininya kasih dokter Johar kasih kasih orang Kristen tinggi iya 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 orang Kristen membalas itu pribadi pribadi kasih pembunuhan jadi pembunuhan terhadap Yesus ini menghapus dosa atau membuat dosa awalnya hanya di bermuat dosa bunuh setelah itu Yesus maafkan kalau ya tidak maafkan bukan Tuhan dunia bukan itu pertama bukan itu pertanyaan saya Bang pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus bahkan masalah balas dendam kalau bukan dari Yesus ya Bang ini bukan dari Yesusnya dari Tuhannya Tuhan kan berfirman di dalam keluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah dosa nah sekarang pembunuhan terhadap Yesus ini menyebabkan dosa atau menghapuskan dosa mana yang benar ya moh dia penebusan dosa artinya penebusan dosa itu itu tadi katanya membunuh manusia itu dosa ya kok sekarang membunuh manusia itu penebusan dosa sekarang ini nah boleh kalau dulu begini maksudnya penebusan dosa begini kalau dulu boleh kalau dulu boleh dengan penebusan dosa begini dia kan dia rela disalib karena dia senggungan dia sudah tahu dia akan disalib iya Tuhan kok tahu dia bahwa dia nanti dia akan dihanikti yudas tahu dia tahu sudah dia berarti pembunuhan terhadap Yesus itu itu bukan dosa dosa sudah saya jelaskan kan sudah saya jelaskan tapi masalah paham sudah saya jelaskan pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau bukan sekarang saya kasih tau begini ajalah sudah logika saya pakailah logika saya begini tapi Yesus itu kayak gila contoh Pak buka dengar satu menit aja saya ini Bapak ini karena berkuasa Bapak sudah tahu Oh saya nanti akan pada hari ini atau pada tanggal sekian jam sekian detik sekian saya akan dibunuh dia sudah tahu sudah tahu bisa sudah tahu pada waktu itu Iya saya ngerti dia tahu yang saya tanya pembunuhan ini itu menyebabkan dosa atau justru penebusan dosa memang penebusan dosa karena dia sudah tahu orang ini membuat dosa menurut dia berarti pembunuhan itu boleh loh dia kan disekan sudah saya jelas pembunuhan itu pada waktu Isa itu dia sudah tahu makanya orang pada waktu itu begini bukan masalah tahu atau tidak tahu ini pertanyaannya apakah pembunuhan itu boleh menurut firman Tuhan tidak boleh ya dengan dulu berarti kalau kalau Tuhan mengatakan tidak boleh maka muncul pertanyaan boleh tidak Yesus dibunuh loh itu yang tidak beris yang membunuh itu jangan salahkan Yesus pertanyaan saya boleh tidak Yesus dibunuh ya dari dia kan memang sudah suratan begitu memang sudah dia harus begitu perjalanan pertanyaan saya boleh tidak Yesus dibunuh ya memang harus harus ke situ dia memang jadi begini loh pertanyaan saya loh Bang boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan iya boleh tidak Yesus ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan boleh tidak sudah dibunuh sudah selesai sudah dibunuh iya sudah apakah itu dibolehkan apakah itu dibolehkan ya tidak dibolehkan berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang tidak boleh kalau dilakukan akibatnya pahala atau dosa pokoknya itu dia mati itu sudah penembusan dosa itu aja hahaha tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa hanya ada dua pembunuhan terhadap Yesus pahala atau dosa enggak ada penebusan dosa disitu karena itu adalah melanggar firman Tuhan saya kasih tahu yang begini dengan dulu waktu sebelum mereka bunuh Isa itu Yesus kan sudah tahu dia akan disalib ini ini ya Yesus sudah atau Yesus sudah tahu Coba yang ini tidak mempaham jadi beginilah setelah dia bunuh Isa itu matilah Isalah belakang mati cenderung bunuh mati disitu baru berkas ada bisa enggak manti Bang yang mati Yesus ya Yesus yang mati Yesus bisa enggak ya Iya kenal makanya itu sudah ini yang saya mau bahas kenapa diomongin Yesus Kristus dengan isa kenapa mau dibahas sudah berbeda loh inilah satu kesalahan ini kita mau baki Isa Isa itu diselamatkan dari pembunuhan Abang yang mati yang ada sembah itu namanya Yesus iya sekarang gantinya Isa itu Yesus sekarang begini Isa lain betul yang diselamatkan kalau yang mati di atas di atas yang salib terkutu itu Yesus ah terus beda isya tuh terus saya tanya kalau isa misalkan saya percaya Yesus Bapak kan percaya Isa ia terserah lah ya kalau bisa itu dalam kepercayaan Bapak dia di mati atau terangkat ke surga coba teliti terangkat ke langit dia terangkat ke langit sementara Yesus sementara Yesus dari Lampah dan dengan Quran surat Nisa ayat 158 ayat 158 bahwa Allah berrafahullah ilaih wakanallahu azizan hakiman tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke kehadiratnya Oh berarti Allah Maha berkasih sama seperti Masmur 91 Iya Yesus atau Isa terangkat ke langit iya memang terangkat ke langit oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat tapi sebelum ter Hai jadi yang disalib ini penggantinya itulah yang saudara sembah tidak ada pengganti kembali di grup pokok permasalahan eh penggantinya bagaimana kembali kepada pokok permasalahan Bang yang mengganti itu adalah orang fasik pengkhianat kuburnya dimana kuburnya kan mengganti Nabi Isa itulah terus kuburnya dimana kan ada kubur namanya di mana kuburnya kuburnya dimana ya itu sering disiarai di Yerusalem loh siapa itu Tuhan anda sering disiarai kuburnya loh loh itu udah ada kuburnya apa yang ini di Yerusalem itu makanya saya bilang Pak Yerusalem itu kota mulia kenapa sampai sekarang itu Israel tidak pernah menang terus karena memang sudah begitu karena dia memang dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa dia itu bangsa terkelakuan itu logika kita bisa boleh diangkat yang mati itu pengkhianat tidak ada yang mati kuburnya mana kuburnya dimana mana kuburnya disiarain sering disiarain kuburnya itu Yerusalem Yerusalem pahami dong pahami dong itu makanya pakai dalil Alhamdulillah kalau dia butuhnya disalib itu kenapa dia sejarah dong sambian itu kan Bapak ini kan punya punya sejarah dong sejarah yang mana sejarah yang mana sejarah yang mana bang sejarah sejarah yang mana Romang sejarah Oh ini ada penyelipan kalau ini ada mati dimana kuburnya dan dimana ayatnya dimana dalilnya tertulis contoh yang meninggal ini ya itulah derita anda itulah karena derita anda itu dari tanda karena Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak dikuburkan ya anak Tuhan anda dikuburkan tugas anda yang mencari kuburnya tanya logikanya begini aja lah sudah begini aja sudah eh iya kena kenapa pembunuhan itu dosa eh kenapa kalau memang Isa itu datang ke buahnya Israel kenapalah bangsa Israel tetap menang sampai sekarang kan ya itu sudah hai 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 ada hubungan semua ada hubungannya dengan itu orang Israel menang terhadap Yesus itu betul Tuhan anda dibunuh oleh mereka itu betul Nah sekarang permasalahannya adalah ketika yang mati ini ini adalah orang yang benar maka pembunuhan itu adalah dosa tapi kalau yang dibunuh ini adalah orang falsi pengkhianat ya itu wajar itu bukan dosa terus-terus apa terus bapak-bapak-bapak saya begini Bapak kan mengatakan itu yang dibunuh terus apa namanya kan ada ada namanya dong di dalam Al-Quran langsung dikitab saudara namanya namanya siapa Yesus katanya Yesus putra Bapak berarti Yesus terambas benarkan loh yang ke-peh beram beri berapa sih deh orang Oh gini loh ada dua ya jadi penjara ya berapa sih itu yang diteluarkan salah satu satu Yesus anak ibu yang kedua satu Yesus anak Bapak yang mana yang anda sembah anak Bapak atau anak ibu yang Yesus yang itu kalau yang Barabbas itu ya ini sampai mempercayai kita tidak pernah pertanyaan saya yang anda sembah Yesus anak Bapak atau Yesus anak ibu kita percaya Yesus yang dari surga tidak ada percaya bernama panggilannya anak siapa kita bitu upa anak-anak ibu atau anak Bapak dijelaskan tidak kita tidak pernah ibu atau anak Bapak orang yang saudaraku Yesus yang anda sembah anak ibu atau anak Bapak tidak ada anak ibu ada Bapak dia mahkuasa itu aja yukha diunallah waladina amanu wama yahna una illa anfusah rumah yang jelasnya kalau Yesus turun orang-orang kampir ingin menipu Allah ingin menipu bang sumah tapi sesungguhnya hanya menipu diri sendiri Yesus mengatakan tidak anak-anak ibu tidak ada anak Bapak padahal Yesus itu adalah anak Bapak di dalam agama anda berarti dia adalah Yesus Barabbas Bapak iya anak sekarang kita tidak percaya Yesus Barabbas Allahu Akbar Masya Allah ya kita percaya Yesus yang betul-betul pencipta langit dan bumi kalau Barabbas kan yang saya tahu kan ya memang penjaga Yesus pencipta langit dan bumi pula Yesus pencipta langit dan bumi inilah anda bersaudara dengan setan karena mengajarkan sesuatu yang tidak benar mana ada Yesus pencipta langit dan bumi yang ngajarin sopo loh yang kita kepercaya jaring sopo sekarang sekarang yang ngajarin saudara saya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sopo yang ngajarin loh kita dalam Alkitab tertulis kita siapa kita siapa tertulis dalam Alkitab jadi kita percaya dimana dimana tertulis bahwa Yesus pencipta langit dan bumi itu tertulis dimana walaupun saya mau jelaskan ujung pangkal pun sampian tidak percaya untuk apa saya jelaskan jangan sudah berbeda bukan Bang bukan keadaannya sekarang seperti apapun anda ingin menipu bangsu mana tidak akan pernah bisa karena bibir saya ada di tangan saya genggam Bible itu saya ngerti isinya saya tetap menang kenapa saya bilang saya tetap menang Coba dengar baik-baik kenapa ya silakan sedangkan sesama agama aja muslim-muslim saling debat apalagi bedanya nyambung bro berarti itu tidak karena sekarang nah sekarang begini sudah nyambung sekalinya sekarang sekalinya isya orang Islam begitu jangan gitu jangan-jangan mengalah duluan berperang dulu dong udah saya tidak berperang dulu jangan mengklaim menang itu sama halnya anda menyerah sebelum bertarung ya buat saya menang sama tempe sidikin mengaku menang artinya dia kalah sebelum bertarung jadi gini Bung begini sekali lagi saya ingin mencolek akal sihat biar bagaimanapun saudara adalah saudara saya anak bangsa pemakan tempe tahu artinya ada kecerdasan dalam akal saudara Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah barang siapa yang membunuh orang yang bersalah itu adalah kekejian dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Amsal 6 nomor 6 nomor 6 nomor 6 nomor 16 berarti pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar ada solusi ada solusi supaya pembunuhan terhadap Yesus ini bukan dosa besar ada solusinya apa solusinya yang dibunuh adalah Yesus laknatullah dimana dalilnya Amsal 21 nomor 18 kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan disana orang fasih dipakai sebagai tebusan orang fasih dalam bahasa Yunani rasa rasa itu artinya jahat kepastikan atau orang durhaka atau orang pengkhianat rasa dalam bahasa Yunani orang pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur boleh jadi pembunuh Yesus itu tidak berdosa apabila yang dibunuh ini adalah pengkhianat karena Tuhan mengatakan orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur berarti Nabi Isa alaihissalam yang adalah orang benar yang adalah orang jujur diangkat ke langit yang menggantikannya itu adalah pengkhianat baru tidak dosa menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ya Oke sekarang Yesus itu bersalah atau tidak 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 berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan betul 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 berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau penebusan dosa 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 ada dosa Iya betul dosa jadi pembunuhan jadi pembunuhan jadi pembunuhan terhadap Yesus penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar-besar bukan penebusan dosa makanya selesai kita sejarah sejarah yang dibaca juga kita punya sejarah juga dari Romawi yang silakan bernabas-bernabas dilepas 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 dia jadi sampai percaya bernabas ya itu sudah bernabas itu sudah apa alasannya bernabas dilepaskan lo karena alasannya apa ya ya karena dia memang dilepaskan jadi itu sampai percaya bernabas ini penjahat nasionalis ya kenapa bernabas ini adalah buronan sementara Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah orang yang disebut tidak bersalah itu Yesus anak Maria sementara Yesus anak Bapak ini adalah penjahat nasionalis saya tahu itu yang mana yang harus dilepaskan makanya ditanya yang mana yang harus dilepaskan orang bener atau orang pasti dengarkan mana yang mau dipenjarakan yang mana yang mau disalib orang pasti atau orang yang jujur makanya kalau siapa percaya itu berarti percaya barabas sudah yang hidup yang disalib itu aja sudah pada intinya iya begini saudaraku begini kan ada dua nih satu orang jujur satu orang orang pasti yang masih kini adalah berabas yang yang jujur ini adalah Yesus anak ibu sekarang permasalahannya yang disalib ini orang pasti kata orang jujur orang jujur yang dilepaskan jujur kalau orang jujur yang disalib itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan ya berarti penyaliban itu adalah kebencian bagi Tuhan lalu kenapa saudara menjadikan sesuatu yang dibenci Tuhan sebagai jalan menuju keselamatan bagaimana ceritanya sudah saya bilang mau sudah yang melakukan itu manusia manusia berarti yang membunuh Yesus itu dan jadi yang membunuh Yesus itu tidak beres orang tidak beres ya apakah dia pahlawan atau penjahat penjahat dia awalnya setelah penjahat setelah dia buruk jahat andai saja kita tidak berandai-andai dia penjahat andai saja Bang Yani hidup pada masa itu menolong Yesus atau membantu penyaliban ada juga yang ada yang ada juga yang menolong-menolong tidak bisa ada juga yang membantu kenyataan kuasa perubah itu kadang-kadang saya tanya Bang Yani Bang Yaninya menolong Yesus atau membantu penyaliban terhadap Yesus Oh saya tidak tahu karena saya tidak ada posisi pada waktu itu ngapain inilah yang dikatakan Alquranul Karim tidak ada sedangnya sabar ini Alquran menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya konsep pemahaman penyaliban terhadap Yesus itu adalah satu keraguan-keraguan bagi orang yang menyalib dan bagi orang yang kemudian mengimani wa inna latinah talafufi lafisya kiminho anda ragu terhadap penyaliban itu loh itu saya tanya andai saja saudara hadir pada saat itu nah urus saya kalau anda bukan 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 ini fakta ini fakta ini fakta saya tanya kalau Bang Yani hadir pada saat itu ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus saya tidak tahulah saya tidak saya tidak pada waktu itu inilah yang Alquran katakan wa inna latinah talafufi lafisya kiminho sesungguhnya mereka yang berselisih paham bertentangan pendapat tentang Yesus tentang Isa mereka ragu-ragu tentang hal pembunuhan tersebut bukan ragu-ragu jelaskan dulu kalau ragu tentukan sikap kalau ragu tentukan sikap kalau tidak ragu tentukan sikap kalau saya ada anda yang saya yang saya tanya saudara saya Yani kalau Anda tidak ragu akan pembunuhan tentukan sikap anda membunuh atau anda melawan pembunuhan bisa bisa jadi saya jadi membunuh juga pada waktu itu kalau pada waktu itu aduh sekarang terhadap Yesus anda berdosa atau beramal pada waktu sebelum dia dimatikan kita belum sadar sudah aku jelaskan saya pada waktu itu nanti dia sudah saya bunuh baru sadar Alhamdulillah baru sadar betapa susahnya orang-orang Kristen ini belepotan dengan imannya sendiri kalau saudara mengatakan dengarkan Yesus apa orang-orang belum tahu Anda belum tahu kalau itu dilarang ketika Yesus ditanya dimatius 19 Yesus ya apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga gampang apa gampangnya Yesus Yesus mengatakan jangan kau membunuh ya itu sudah betul ya makanya berarti mereka sudah dilarang mereka mereka sudah dilarang jangan membunuh Bapak ini tidak paham saya jelaskan lagi sekali ya Coba aku berpikir tenang sekarang begini saudaraku begini saudaraku Apakah Yesus sudah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi jangan membunuh sudah berarti sudah tahu bahwa membunuh itu adalah dosa betul makanya saya mau jelaskan dulu sudah tahu dia saya bisa jelaskan sudah tahu tadi abang mengatakan orang-orang tidak tahu sekarang sudah tahu sekarang sekarang saya tanya wa innalladhi nakhtalafu bila fisakim minu malahum bihi minu ilmi illa tiba azami wa ma qataluhu yaqinan ini yang terjadi sekarang Al-Qur'an dengan kokohnya berdiri Masya Allah jangan jadi saya jelaskan ya bisa enggak saya jelaskan Allah eh dengar dulu hehehe dengar dulu dengar dulu gimana anggaplah saya anggaplah Bapak itu saya pembunuh bayi terus saya kan kurang yakin ini Bapak ini orang bayi atau akhirnya saya bunuh setelah saya bunuh baru saya oh ternyata Bapak ini orang ada perintahnya jangan membunuh baru itu pribadi-pribadi sudah dikatakan jangan membunuh dicoba tidak tidak hukum kantoratnya memerintahkan jangan membunuh ayu-ayu memang nggak boleh membunuh hukum ke-10 hukum ke-10 kan ada salah satunya jangan kau membunuh loh Ayo kenapa dia membunuh karena dia kan saya bilang kenapa dia membunuh dia loh karena dia pahlawan untuk Kristen bukan pahlawan denger dulu bayi loh loh sekarang begini begini dengar dulu kalau orang ngomong dengar Iya saya dengar saya saya dengar eh dia akan dibunuh setelah dibunuh setelah isa mati Yesus Yesus selamat karena isa kan orang islam ya bilang Yesus dimana meninggal dibunuh disitulah terjadi gempa bumi kubur-kuburan terbuka apa semua jadi banyak mayat keluar dulu tentara Robawi itu kaget Oh sungguh ini tuh kaget bilang dia baru tahu loh iyalah penyesalan kan di belakang ibaratnya begitu makanya Tuhan tebus nah penyesalan ini oke meskipun mereka menyesal apakah pembunuhan ini masih kategori dosa karena melanggar firman Tuhan ya tapi memang dosa enggak boleh dosa enggak boleh jadi kita simpulkan bahwa pembunuhan penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa sepakat kita ini enggak paham Coba cinta kata-kata sayang lho simak dulu mah lho pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau bukan simak dulu sebelum dia melakukan itu eh sebelum dia boleh melakukan itu kan dia belum percaya setelah dia bunuh kan sudah dikasih tahu makanya dengan rekan dulu setelah dia bunuh baru dia sadar Oh salah sudah saya ini kenapa saya bunuh di orang bayi gitu loh maksudnya ya itu dia baru itu abang sendiri dengan aku salah 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 berarti pembunuhan terhadapi salah susah juga dijelaskan kalau enggak paham juga saya sudah jelaskan begitu setelah dia mati baru dia sadar saya makanya bertanya supaya saya paham berarti pembunuhan terhadap Yesus itu itu suatu kesalahan awalnya sebelumnya bunuh itu aja sudah Allah wakbar jadi satu kesalahan berubah menjadi kebenaran gitu Bang kalau setelah dia bunuh kan dia baru saja Oh ternyata ternyata begini pembunuhan itu menjadi sebuah kebenaran gitu Iya dia sudah dia setelah dia sadar ternyata kesalahan itu berubah menjadi kebenaran gitu nah baru setelah dia sadar bahwa dia salah berubah Oh Yesus berani bagi pembunuhan itu menjadi benar ya berarti pembunuhan itu setelah sadar Iya berarti pembunuhan itu menjadi benar dimaafkan Iya saya tahu berarti pembunuhan Iya dimaafkan Oke dimaafkan sekarang berarti pembunuhan itu benar sudah salah ia berarti pembunuhan itu kebenaran atau tidak tidak makanya dimaafkan kenapa kau bunuh saya berarti tidak berarti pembunuhan itu adalah melanggar firman Tuhan betul atau tidak betul kalau melanggar firman Tuhan bang anda sudah mengakui betul kalau melanggar firman Tuhan itu dosa atau pahala ya dosa lah ya dosa berarti pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa bukan penebusan penebusan dosa bedoh ya maafkan dip tubuhnya saya itu begini loh begini loh dulu dong semuombok pun umyung fahum layar jenon masa orang bisa ketawa anda sudah buta belum tahu begitu bong mata hati anda buta itu celah saya anda lucu itu anda lucu anda mengakui dosa itu pelanggaran itu kemudian memperantah firman Tuhan apa akibatnya dosa anda yang lucu anda yang lucu karena begini terhadap Yesus itu melahirkan dosa hayo orang-orang Kristen berarti beriman kepada dosa hahaha itu pikirannya yang begitu kok tidak tadi saudara mengaku bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu itu dosa berarti teman-teman Kristen mengimani dosa bukan itu itu salah sudah saya luku bukan puluh eh dengan bangganya Kristen itu dirumah ibadahnya ada salib di lehernya digantung salib padahal salib itu adalah lambang dosa ayo Abang mau ngomong apa enggak dengar dulu ngomong apa lo saya tidak dengar yang begitu yang saya bilang dia kan sudah tahu itu berdosa yang membunuh saya lah dia sudah tahu itu berdosa membunuh orang itu berarti penyaliban itu dosa kan dengar dulu saya sudah tahu berdosa akhirnya karena keserakan saya mau hidup bunuh dia kan akhirnya saya bunuh akhirnya baru baru saya sana Oh ternyata saya bunuh orang-orang sadar ya begitu maksud saya yang terjadi pada waktu itu nah iya saya ngerti bahkan bahkan Yesus mengatakan ampunilah mereka yang bapak sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu sudah artinya artinya penyaliban itu artinya penyaliban itu dosa kan Bapak Tidak hahaha kenapa kalau itu bukan dosa Kenapa Yesus memohon ampunkan kepada Bapak Kenapa karena dia masih manusia tapi ruh pahami karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa barang bagi kita simpulkan kita simpulkan saya bilang Kristen membanggakan pembunuhan terhadap Yesus dengan menggunakan lambang salib itu sebagai simbol agama Kristen simbol agamanya adalah perbuatan dosa itu kamu buat anda begitu buat anda begitu penyaliban itu dosa atau bukan 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 anda anda yang berpikir begitu kalau kita tidak saya tanya penyaliban itu dosa atau bukan tidak ya berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa yang bunuh itu kan sudah tahu bahwa itu berdosa tapi dia mau coba-coba akhirnya dia sadarkan itu itu saya bilang dosa bukan pembunuhan Yesus itu dosa atau bukan awalnya saya bilang dia tidak tahu iya saya ngerti kita udah selesai tadi disana sekarang kesimpulan akhir pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa orang-orang krim dosa berarti orang-orang Kristen bangga terhadap dosa dengan menjadikan salib sebagai lambang gereja salib sebagai lambang agama dan salib sebagai simbol suatu keyakinan lambang bagaimana tingkat apa gimana salib ada bang kalau anda Kristen banyak orang Kristen yang jualan Kak Lu salib yang pakai kalung salib gereja hanya salib bahkan mereka bangga dengan penyaliban itu ternyata penyaliban itu adalah simbol dosa besar tidak Kalau begitu lagi buat anda buat anda kalau kita tidak yang menjawab tadi bahwa pembunuhan itu dosa kan Anda loh itu kan saya sudah bilang dengar baik-baik setelah dia bunuh baru dia sadar iya pembunuhan bukan masalah sadar atau tidak yang kita bahas ini terkait pembunuhan itu bukan sadar atau bukan tidak sadar yang kita bahas ini tentang penyaliban itu dosa atau bukan? dosa berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa oke? nah itu berarti bahwa salib itu simbol dosa tidak tidak lagi berarti anda ingin menipu diri anda sendiri sekarang saya mau tanya itu kepercayaan kita begitu yang saya mau tanya Isa itu dalam Yesus sama enggak? beda enggak? tidak sama kenapa bapak ini mengurus ini? biarin aja karena Al-Quran bercerita tentang penyaliban Al-Quran bercerita tentang penyaliban tidak ada berarti beda Al-Quran bercerita tentang penyaliban kepercayaan nah justru kita bahas ini ternyata apa yang diuraikan Al-Quran itu betul sudah berbeda Nabi Isa dengan eh 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 Pak untuk apa di bahasa? minum air dulu bang bang minum air minum air abangku yang baik hanti minum air bang minum air untuk apa dibahas kalau berbeda beda ternyata saudara Al-Quran datang menegur konsep agama saudara Al-Quran datang meluruskan bengkoknya ajaran agama saudara itu yang perlu saudara pahami itu kepercayaan sampean berarti berbeda untuk apa dibahas tidak bisa loh kalau agama Kristen mengaku ajaran samawi saatnya lah anda menyadari itu Al-Quran sebagai ajaran samawi lurus meluruskan kembali ajaran samawi yang dibengkokkan itu kan bapak kepercayaan bapak kalau kepercayaan kita gak bisa bang gak bisa gak bisa beda berarti beda anda ini salah perifesi berarti kalau orang Kristen tetap Kristen bukan begitu abangku bukan begitu poinnya saudaraku sekarang kalau kita berbicara mengenai ajaran samawi disitu ada tiga agama ada Yahudi ada Nasrani ada Islam yang bengkok ini Nasrani loh ini yang bengkok ini Nasrani nih loh bapak bilang bengkok saya juga bilang bengkok Islam kan begitu ceritanya oke diskusi tadi kita tadi inilah yang bengkok yang mana yang lurus anda yang bilang bengkok sekarang begini bengkok mari kita buktikan kalau di kami kalau di kami yang dikatakan bengkok itu harus merujuk kepada firman Tuhan di bapak jangan-jangan masuk campur disini ngapainmu ikuti disini oke baik baik Yesus mengatakan jangan membunuh beda sudah jangan bicara boleh tidak membunuh beda Isa itu dalam Islam lucu bapak ini inilah yang saya katakan bengkok bengkok abang Yesus di dalam Matthew 19 memerintahkan jangan membunuh boleh tidak membunuh saya tanya dulu Yesus di Kristen ternyata beda dengan di Isa di Islam begitu sudah ini Matthew 19 Yesus di Kristen berkata jangan membunuh kepercayaan kita ini berbeda jawab aja berbeda ini ini Matthew 19 Yesus Kristen berkata jangan membunuh menurut Yesus Kristen jangan membunuh yang melakukan dan mengimani pembunuhan adalah Kristen itu sendiri sekarang sekarang kok kok bapak yang bapak yang repot dengan agama lain biarin aja ternyata saya tidak repot loh repot namanya itu agama anda itu diajarkan kepada orang Islam juga jawab aja loh tidak beda oh tidak bisa gak bisa baru-baru ini saya dapat laporan di Jepara di Jepara dua umat Islam dimortafkan secara tidak benar oleh misionaris dan ini kami sedang tangani sudah beda kenapa itu bisa terjadi karena memang Kristen ini sibuk mencari pengikut gak perlu dibicarakan lagi ini gak perlu dibahas lagi karena sudah beda oke berarti berarti Anda dengan Yesus beda sudah beda saya dengan Anda Anda itu lain bu jangan dengan saya jangan dengan saya ajaran Yesus dengan Anda sama atau beda karena keputusan saya dia sama lah beda dengan sampaian oke sama Yesus mengatakan di dalam Matthew 19 jangan membunuh nah perlu dibaca saya sudah paham itu apa yang dibaca sudah saya paham sudah saya paham makanya saya tanya kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus berarti Anda harus seirama satu perkensi dengan Yesus Yesus di dalam Matthew 19 mengatakan jangankan gedung eh sorry jangan kau membunuh itu dalam Matthew 19 cuman gak boleh gak boleh tidak boleh cuma enggak boleh berarti pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran atau bukan karena dia belum sadar dia gak sadar pelanggaran atau bukan dia sudah kasih tahu udah boleh tapi dia lakukan Allah Allah jadi jadi boleh membunuh dalam keadaan mabuk dalam keadaan tidak sadar boleh membunuh makasih karena tidak sama jadi kalau ada orang mau membunuh mabuk aja dulu gitu apa yang boleh ajaran apa ini sampai yang itu loh dengar baik-baik saya kasih tahu orang Islam sama orang Islam serang berbeda apalagi dengan saya anda itu anda sudah apanya yang saling serang Islam dengan Islam itu apanya yang saling serang begini eh coba lihat itu di Afganistan potak paten-patenan tidak ada agama lain lagi bunuh-bunuhan berantem begitu sama itu sama-sama Islam coba yang baru-baru ini perang itu apa coba bapak bapak guruna guruna gak usah jauh-jauh kesana itu di Jakarta HKBP pendeta sama pendeta berantem tidak ada gereja tidak ada beritanya mau dikasih tunjuk tidak ada waduh kasih tunjuk kasih tunjuk dulu tidak ada trinitas dengan dengan satu gereja eh dengar dulu baik-baik itu itu saya kasih tau diginilah ke dalam kita hidup sehari-hari perhatikan dalam kita hidup sehari-hari kita pakai pikiran yang cerna dalam kehidupan sehari-hari pernahkah dengar di Indonesia sini pendeta sama pendeta saling serang ditirah corona para pendeta ini berkelahi sesama malah yang ribut malah pendeta dengan pendeta ribut gara-gara tailalat ini gara-gara virus corona para pendeta ini berkelahi pendeta Niko Jotor Harjo itu satu eh dua pendeta betani saling pecat ayah-anak ribut di HKBP kayu tinggi dua pria saling senggol kiri-kanan kalau 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 bapak video viral pendeta HKBP diturunkan dari mimbar wah ini cacat apanya nih mau pergi stor nyawa pergi aja sana ke Afganistan stor nyawa namanya karena apa Christen kan udah Tuhan dan jurus selamat Tukas tentu kenapa enggak pada bunuh diri loh iya dong kenapa enggak pada bunuh diri makanya itu jangan jangan mengurus orang lain kalau kita enggak ngurus ini misioneri sekalian nyaman-nyaman Nabi Isa itu adalah Yesus makanya kami bergerak ini loh ini gue pribadi ya ini gue pribadi gue kasih tau gue pribadi gue kasih tau kita ya enggak boleh dong udah ada SKB 3 menterinya tidak boleh mengincili orang yang sudah beragama enggak boleh itu dosa jangan jangan jelek suka-suka kita dong makanya enggak boleh enggak boleh kayak gitu dong gini posisi Nabi Isa itu enggak pernah ditampar tentara loh Yesus sering Nabi Isa enggak pernah buat rugi peternak babi Yesus merugikan peternak babi 2000 Nabi Isa enggak pernah mencuri keledai Yesus keledai tidak dikembalikan ayolah itu beda dong beda 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 ngapain kalau beda kita kenapa ada penginjilan yang menyamainya makan gitu kenapa ngapain diurus jangan dong yang menyamakan siapa misionaris lihat Nabi Isa itu diakurat adalah Yesus Hakim yang adil kan kayak gitu apa jijilah kami Nabi Isa disamakan dengan Yesus gimana beda beda Nabi Isa enggak pernah mencuri babi enggak pernah beda beda Nabi Isa tidak pernah mencuri babi beda berarti beda betul Nabi Isa tidak pernah mencuri babi dalam Kristen Pak berarti beda 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 Nabi Isa tampaklah pipi kiri kasih pipi kanan ketika ditampar Yesus protes apa ini masa mau disamain orang pelitut-pelitut sama Nabi Isa beda jauh bedanya beda Nabi Isa orang Israel Yesus Kristus orang Yunani mau disamain gimana astagfirullah yang samain mau disamain gimana yang samain siapa lah itu orang misionaris karena terguncang ya terguncang saya yang yang membedakan siapa saya yang membedakan saya misionaris kalian para penginjil penginjilan kalian di pelosok-pelosok Cianjur Cirebon Magelang itu tuh mereka itu nyamain-nyamain kasih tau lah itu para penginjil gitu kan kalian bisa narik perpuluhan dari agama kalian sendiri gitu gak usah dari orang-orang Islam yang ditarik ke Kristen gitu begini loh saya bilang ngapain sih baptis-baptisin orang Islam dengan Indomie Indomie itu buat apa sih kalau kurang puas ya lapor pribadi orang itu udah-udah dilapor ada terus-ada terus dia pakai amplop lagi isi 5000 emang Tuhan warganya segitu kan lapor kalau sudah sekiranya sudah udah-udah dilapor itu kosman udah ditangkep tepudin udah ditangkep tapi masih ada gitu loh kenapa sih gak capek-capek kalian itu kurang jemaatnya aja kalau usul kurang jemaatnya loh kok dibiarin aja gimana sih lu sebagai orang Kristen gimana ini kita udah beda kenapa masih dipasangin ke orang Islam ini Yesusnya disama-samain sama bisa sudah ditangkap kan sudah selesai masih banyak di tiktok yang belum belum ketangkap bapak lapor terus ini orang Kristen gimana ini kan ini kan aib di agama kalian kenapa kita yang susah lapor kalau lapor ngapain ini agama kalian sendiri kenapa kita yang susah loh ngapain memang gak diajarin gitu jangan kalian itu menginjili Yesus ke agama orang lain udah tau Yesus udah gak bisa beda kenapa begitu ini mau ditampilin datanya atau gimana biarin aja yang ngurus sekaliannya berbeda kalau saya ini orang cerdas kan orang pintar nah urus saya begitu ngapain saya ngurus ngurus jangan jangan bilang saya tidak demikian ternyata yang enggak maksudnya gue enggak peduli 1 Timotius 520 siapa yang berdosa maka tegurlah di depan umum karena supaya orang lain takut gitu kalau beda kalau saya tahu beda ternyata beda ngapain saya masuk rumah sini orang urus saya aku juga masih keluarga saya emang emang buat tiap dialog nyaman nyamain emang enggak gue kalau dialog itu nanya eh kenapa ya susul disalib 3 jam udah meninggal saya kasih tahu kalau berpikir yang kita yang lebih dewasa lebih anula mau kemana ini larinya kalau udah beda ya turun lah sudah berarti berbeda oke makasih banyak sama ya terima kasih untuk tolong dipahami ya rugi peternak babi sebagaimana Yesus di dalam matius thank you amin 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 umat muslim ini bukan lu oh ya oke dah makasih banyak semoga sama sama gitu dong kayak gini damai ya ini masih sehat lanjut lanjut ini masih sehat dia ya masih sehat dia